Sementara itu, Kementerian Kesehatan Kamis kemarin juga melakukan serah terima jabatan terhadap Menteri Kesehatan Baru, yaitu Dr. Terawan Agus Putranto bersama Menteri Kesehatan terdahulu Nila F. Muluk. Proses serah terima jabatan yang berlangsung di auditorium Siwa Besi Gedung Sujudi ini, Kementerian Kesehatan RI Nila F. Muluk mengaku lega telah terbebas dari tanggung jawab selama 5 tahun lalu. Menteri Kesehatan Baru, Dr. Terawan Agus Putranto, menghadiri upacara pisah sambut serta serah terima jabatan bersama Menteri Kesehatan sebelumnya Nila F. Muluk. Acara serah terima yang dihadiri segenap pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan ini berlangsung kami siang. Di akhir masa jabatan, Nila mengaku lega telah selesai menjalani amanahnya. selama 5 tahun terakhir. Nila juga menyampaikan beberapa program yang dilakukannya selama menjabat. Saya sudah bebas, Pak. Jadi saya bisa bicara banyak dalam hal ini. 5 tahun saya mendapatkan betul suatu kehormatan untuk menjalankan suatu amanah konstitusi menjadi Menteri Kesehatan. Memimpin suatu kementerian yang syarat dengan tantangan. Boleh saya simpulkan, setelah 5 tahun, betul syarat dengan tantangan. Tanggung jawab cukup, tanggung jawab besar untuk mewujudkan kerajaan kesehatan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sementara dalam sambutan di awal jabatannya sebagai Menteri Kesehatan baru, Dr. Terawan Agus Putranto menyampaikan rencana yang menggandai Ikatan Dokter Indonesia untuk bekerjasama. Terawan menegaskan, tidak boleh ada sekat kepemimpinan di bidang kesehatan selama 5 tahun ke depan. Kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan di kerajaan terpencil juga telah menjadi bagian dari upaya ibu dalam meningkatkan akses dan untuk layanan kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.